Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini kita akan mereview telepon dari Joby, oke, telepon ini dari Joby ini, ini bentuknya seperti ini, bisa telepon ya, bisa diperpanjang, dan ini didesain khusus untuk menggunakan handphone, oke. Oke, kita akan unboxing dan kita akan melihat isi dalamnya dari tripod ini, ya, dan tripod ini dilengkapi dengan sebuah remote control, oke, kita akan buka, dan kita akan lihat seberapa bagus tripod ini, oke. tripodnya seperti ini, wah, keren. Jadi tripodnya ini bisa diatur angle-nya ya. Bisa diatur angle-nya, di sini ada lock-nya, udah bisa ditarik. Bisa diatur, jadi kita bisa atur dia seperti apa, posisi yang kita mau ya. Dan ini bisa ditarik. Oke. Ini bisa dibuka juga. Jadi saya buat berdiri ya, tripodnya ini bagus, lengkap banget, dan mewah banget dia nih. dilengkapi dengan hand clip-nya, dan satu buah suiter, suiter switch. Ini bisa ditarik dia nih. Oke, jadi tripod ini bisa dipanjangin ya, dipanjangin dengan cara di sini ada lock sama unlock-nya. Nah, jadi kita harus pindahkan tombol lock-nya dulu ya, merah ini, kita geser dia, terus ditarik. Nah, itu diputar lagi. Jadi ngelock lagi dia ya. Gak bisa masukin lagi ya. Jadi ini diputar, unlock, masukin. Sekarang, kita akan coba pairing-nya. Jadi handphone-nya pasang seperti ini. Intinya di-lock ya. Jadi posisinya seperti ini. Sekarang kita akan pairing. Shooter speed-nya ini, dengan handphone kita ini, kita menggunakan, kita menggunakan bluetooth ya. Oke, kita akan coba. Oke, sekarang kita akan coba pairing. Dengan cara kita menekan tombol ininya, Joby-nya ini, agak lamaan. Kalau dia udah blink ini, kita aktifin bluetooth kita. Kita aktifin, akan muncul di sini Joby Shutter ya. Kita klik sini, dan kita pairing, oke. Mana tadi itu? Oh, sekarang udah connect ya. Sekarang udah connect, kita akan coba fotonya. Kita akan coba foto. Langsung ya. Kalau kita mau video, bisa nggak ya? Kalau mau video, pindah aja video dulu. Dan kita record ya. Oh, bisa diatur-atur aja beli-atur aja ini. Lompunya nyala. Ya, gitu ya. Oke. Jadi, di sini kita coba taruh ya. Oke. Oke, jadi ini dia tripod-nya. Udah dilengkapi dengan shutter speed. Jadi, shutter-nya ini kita udah ada di sini. Di sini grip-nya, bahannya ini semacam karet ya. Dan dia bergerigi. Jadi, tidak licin. Oke. Kita lihat lagi. Di sini ada tombolnya dia ya. Dia ada lock-nya di sini. Kita bisa atur di sini angle-nya dia. Angle-nya bisa sampai 180 derajat ya. Oke. Jadi, kakinya ini grip-nya dia terlengkapi dengan grip dari karet, dari rubber. Kualitasnya premium ya. Jadi, ini tripod ini harganya lumayan mahal. Sekitar Rp800 ribuan ya. Tapi puas sih dengan kualitasnya yang dia berikan. Jadi, ada barang, ada harga, ada barang. Oke. Bisa tinggiin juga ya. Bisa tinggiin dia. Tinggi maksimumnya ini, sekitar 45 cm ya. Kalau paling rendahnya itu, sekitar 30 cm. Enggak. Ini sekitar 20 cm. Ya. Ini rubber sini juga bagus banget ya. Bagus ya. Kualitasnya bagus. Sesuai dengan harganya. Jadi, ini enak sekali nih untuk di bawah travel. Untuk nge-vlog. Sangat cocok untuk YouTuber. Kita bisa nge-vlog sendiri. Nah, kita bisa mengatur angle-nya. Dan bisa untuk single shot juga bisa sebagai tripod juga dia ya. Mau jadi tripod atau mau jadi teleport juga bisa. Dilengkapi juga dengan shutter speednya ini yang bluetooth sekitar 10 meter ya. Masih bisa. tripod dari ini angle-nya bisa diatur ya. Sampai 180 derajat nih. Bisa bergerak muter dia. Bisa low angle. Bisa bergerak. Bagus banget nih. Enak dipakainya dia. Enak sih. Agak fleksibel ya. Jadi bisa dinaik turun. Bisa digerak juga angle-nya. Jadi angle-nya sangat bagus. Kita lebih fleksibel dalam menggunakan tripod ini. Di sini dia ada menggunakan cantolannya ya. Ada cantolannya dia. Bisa dipindah-pindahkan dia ya. Jadi untuk ininya. Untuk remote-nya dia. Untuk angle ininya dia nggak bisa ya. Dia hanya udah maksimum di sini. Nggak bisa maksimum lagi dia. Jadi dia angle-nya hanya segini. Tapi dia bisa bergerak di sini. Oke guys dimikianlah review dari kami. Rona Tech mengenai tripod teleport dari Joby. Semoga informasi ini bermanfaat dan berguna buat Anda semuanya. Jika Anda menyukai video ini. Please like dan komen jika Anda ingin bertanya seputar teleport ini. Dan guys jangan lupa subscribe. Untuk kami lebih semangat lagi dalam membuat video-video kami selanjutnya. Oke guys sampai ketemu lagi di channel kami selanjutnya. See you on the top guys. Bye. Sub indo by broth3rmax